Kita ke informasi akhir, saudara. Sebuah rumah baca mandiri didirikan mahasiswa Universitas Lampung dan warga setempat. Rumah baca ini menyediakan buku-buku gratis untuk dibaca anak-anak dan warga setiap harinya. Ingin tahu aktivitas rumah baca tersebut? Simak informasinya. Berikut ini. Rumah Akar Raja Baca, begitulah tulisan yang pertama terlihat di halaman muka Taman Baca Desa Kahuripan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. Rak buku yang terbuat dari kayu ditambah dengan gubuk baca yang bernuansa alam menjadi penghias kesederhanaan Taman Baca ini. Taman Baca ini dibangun atas kerjasama mahasiswa kuliah kerja nyata UNILA dengan masyarakat setempat. Anak-anak dan warga desa sekitar pun tampak antusias membaca berbagai buku di sini. Kalau sejarahnya sih, karena memang saya sering ikut teman-teman pegiat literasi yang lain, jadi apa salahnya saya di rumah juga ada, di kampung sendiri juga ada. Karena media teman-teman yang lain ini seperti si Sugengaryono, dia motor, yang lain juga ada ontel kustaka seperti itu. Akhirnya karena kalau saya nggak bisa kan ke media kayak gitu karena mungkin pejak, pejari, pejari, pejari. Tujuannya ya untuk sebagai tempat anak membaca dan menulis sih, itu menumbuh kembangkan minat baca dan menulis anak-anak di sini. Tapi saya berharap nggak hanya anak-anak, remajanya, ya kalau bisa ya orang-orang tuanya. Koleksi buku-buku yang terdapat di rumah akar baca ini diperoleh dari donasi organisasi literasi maupun donatur. Koleksi buku yang ada di pekustakaan ini mulai dari buku anak sampai dengan buku pengetahuan. Peran masyarakat KKN inilah di rumah akar raja baca ini. Sebenarnya sebelumnya warga desa peripan juga, bangkak Briel itu merupakan penggerak literasi baca. Jadi kita, ini memang udah ada, jadi kita turut ngebantu ngebangun ini karena sebelumnya cuma ada nama tapi nggak ada fisiknya. Jadi kita di sini ngebantu bikin fisiknya, kemarin-kemarinnya dan juga apa namanya ini. Karena di desa peripan sendiri itu perpustakaan, bahkan di SD-nya itu nggak ada perpustakaan. Jadi anak-anak yang kemungkinan nanti suka baca, ada tempat gitu di sini. Jadi kan bikin wadah buat anak-anak, nggak cuma anak-anak, tapi semua orang di desa biar suka baca. Taman baca ini dibentuk untuk menumbuh kembangkan kembali minat baca masyarakat. Minya, kondisi masyarakat di sini yang masih kurang minat baca.